Kok pennya gak mau dikeluari? Belum itu sih. Oh belum waktunya? Belum sempat. Bukan. Kalo lebih lama lagi, nanti bakal kebungkus sama lemak, sama jaringan lainnya. Malah susah lo. Nanti biaya operasinya lebih mahal lagi. Oh gitu. Nah kalo kayak gini gue gak berani nih, tarik yang belakang kepala itu. Gue gak berani, takut kena. Nanti lo malah kesakitan. Iya. Takutnya lo kesakitan. Jadi gue gak pake itu ya. Oh emang bisa sakit itu ya? Itu pen. Masih ada pen gak boleh. Itu kan besi. Maksudnya bukan bagian dari tulang kan. Maksudnya nanti malah bikin tulang lo patah juga. Serem deh. Paling kalo misalnya pagi, setiap bangunan pegel-pegel aja sih belakangnya. Belakang? Ranjang lo empuk apa enggak? Agak keras sih emang. Karena ranjang yang bener emang jangan yang empuk. Iya emang. Kalo lo bangunnya bangun capek, berarti lo belum kelar regenerasi sel, lo udah bangun. Jadi makanya kenapa berasa capek? Belum kelar badan lo. Jadi mendingan lo kayak minum suplemen atau vitamin gitu kayak. Gue gak tau ya, kalo gue sih minumnya royal jelly sama pollen. Itu yang gue minum. Gue gak tau kalo produk lain yang mirip-mirip ada apa gak? Gue gak tau. Gitu. Itu buat ngebantu. Jangan dikultusin tapi buat bantu doang. Oke. Nunduk ada masalah gak? Enggak. Naik ke atas. Gak ada. Kanan. Aman. Kiri. Oke. Tukuk. Ini. Tadi lo kesini. Udah itu doang ya. Berarti ini gue gak berani sentuh nih gue. Oke. Jadi termasuk tangan yang diginiin juga gue gak berani. Ya. Jadi bukan gue kurang-kurangin. Jangan diminta. Nanti bahaya. Oke. Oke. Mendingan sih keluarin. Buat gue. Gue bilang sih. Sesegera mungkin keluarin. Tuh. Dia bunyi sebenernya. Nah ini tuh buat. Orang vertigo. Orang migren. Kalo misalnya ada penyumbatan sinus disini. Turun semua jadi. Harusnya mata lo jadi lebih ini sih. Ngeliatnya lebih. Agak lebih terang lah gitu. Bisa jadi X-ray button-nya. Sama ini buat relax juga. Ini lo jendol ya? Emang ya? Enggak. Enggak notice juga. Iya. Agak kejendol. Lo ada ini gak sih? Kaya. Darah tinggi gitu. Gula darah atau apa. Enggak ada sih. Sejauh ini gak ada sih. Beberapa kasus pengobatan kayak gini. Celaka gara-gara pasiennya juga gak jujur. Oh. Jadi. Ya kita pikir gak kenapa-kenapa. Oh. Pasti ini malah jadi masalah. Yah gimana ya. Tapi yang disalahin pasti yang. Yang lari. Iya. Makanya. Kenapa selalu gue tanya. Lo sering bunyiin tangan sendiri juga gak sih? Jarang. Kalau kaki sering. Lo malah tangan dulu. Aman-aman aja. Kayak bukan orang capek. Iya. Punggung belakang doang sih. Punggung belakang. Oke. Mas. 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 Paling gue tahan kanan doang ya. Paling gue tahan kanan doang ya. Lemesin aja. Tangan lu jangan tumpuk. Jangan kasih. Lu balik aja. Jadi jangan agak tenaga. Mas. Buang. Paling memas. Apalagi. Gak bunyi ni? Apabila keriwis kan? Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.